Yang paling tahu masalahnya apa, dan yang paling tahu solusinya apa itu sebenarnya masyarakat. Silahkan masuk, Anda dicerdas cerita dari kelas. Sekarang sudah bersama saya, Mbak Evita Isra Diyanti, nanti dia akan bercerita tentang apa ya. Prof. Jusin karena saya kalau bercerita itu nanti kita lalu bertere-tere gitu. Mau dimangin kakak, di dua tempat ya? Boleh, Mbak Evita, sebenarnya saya orang Jawa, jadi suka dengan Mbak Evita. Kalau orang-orang timur? Saya punya panggilan kalau di timur, mama adik. Mama adik? Iya. Tapi kalau kakaknya saya suka. Harusnya diks atau kaks. Perlukan, perlukan. Tapi mau adik. Oke, oke. Tapi kalau kita hidup, jadi Mbak adik. Oke, mas. Kita mulai ada. Oke. Apa kakaknya Mbak Evita? Alhamdulillah, aku kabar baik. Terima kasih sudah diundang ke sini buat sharing. Oh, sih. Kan juga harus beruntung, terima kasih ya karena menempatkan laku jelas-jelas. Ini jalan-jalan tersebut ya? Aduh, bilang jalan-jalan sebenarnya iya sih. Tapi sebenarnya utamanya saya sedang belajar. Oh, belajar benar. Belajar di Yayasan Satu Nama. Jadi, kita belajar dengan MEL. Monitoring and Evaluation and Learning. Sudah-sudah. Nanti kita cerita yang ini. Nanti dilangan ada gitu. Nanti promosinya dilangan. Nanti kita bisa ceritakan nasi, atau perubahan, atau apa gitu ya. Jadi, Yayasan Astri kita. Kepan jalanannya Alham Seharus Bali. Kita NGO dari Kalimantan Barat. Tepatnya site awal kita itu di Sukadana di Kalimantara. Jadi kalau teman-teman ke Kalimantan Barat, misalnya ke Pontianak. Dari Pontianak naik pesawat lagi tuh. Ketepapan. Habis itu perjalanan darat tiga jaman dari Ketapa. Atau kalau nggak mau naik pesawat, bisa naik speedboat dari Pontianak enam jam. Sampai ke Sukadana. Gitu. Jadi, base-nya kita di sana. Kemudian, pendekatan kita adalah Planetary Health. Mungkin belum banyak juga yang tahu tentang Planetary Health ini apa. Jadi, dalam bahasa Indonesia, kita bilang kesihatan planetary. Kesihatan planetary. Kesihatan planetary. Ini adalah sebuah konsep di mana kita yakin bahwasannya manusia tidak akan bisa sehat tanpa alamnya sehat. Alam juga tidak akan bisa sehat tanpa manusia yang sehat. Jadi, ada hubungan 5 kali. Ada. Jadi, ceritanya dulu sebelumnya. Ini ceritanya sedikit gak apa-apa? Ya, apa-apa. Ya, apa-apa. Ini, founder kita itu dua orang dokter perempuan. Namanya dokter Hina Riwek dan dokter Hotlin Ongfusungu. Jadi, ceritanya mereka waktu itu datang ke Kalimantan Barat. Kita di hutan di situ. Dan kita, mereka. Mereka menemukan banyak sekali tergiatan penebangan pohon illegal logging. Betapa sedihnya. Karena suara sensornya berpemandang sering sekali dan banyak sekali. Tempat sensor. Sensol. Sensol. Kalau di tempat saya itu sebut sensor. Sensol. Saya juga bawa ke Kalimantan kaki. Sensol. Kalau di sini sebut sensol. 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 Betul. Kemudian, founder kita dan tim melakukan sebuah keliatan juga namanya Radikalizening. Jadi, kita mendengarkan secara sungguh-sungguh ke masyarakat. Karena kita yakin yang paling tahu masalahnya apa. Dan yang paling tahu masalahnya apa itu sebenarnya masyarakat. Mereka tahu masalahnya terjadi dan mereka sebenarnya tahu masalahnya apa. Tapi, terkadang gak punya sumber daya untuk mengakses solusi tersebut. Gitu ya. Jadi, kita mendengarkan masyarakat kenapa menebang pohon. Apa yang terjadi. Jadi, mereka bercerita bahasanya mereka menebang pohon. Karena harus membayar biaya kesehatan. Jadi, ada setelah berapa yang harus menebang pohon hingga 60 pohon. Hanya agak istrinya bisa membalikkan sesar dengan aman. Dan banyak kisah-kisah lainnya. Dan kita tanyakan kepada masyarakat. Ini lebih dari 400 jam sesi Radikalizmi dengan masyarakat ya. Kita tanyakan. Maksudnya. 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 Kita tanyakan jika masyarakat dunia ingin berterima kasih kepada bapak dan ibu. Karena bersedia atau mau menjaga hutan. Kira-kira bentuk terima kasih yang dibutuhkan itu apa? Dan mereka, masyarakat menjawab. Mereka butuh layanan kesehatan. Dan mereka butuh diadakan pertanian organik. Dari situ, haksir kemudian berapa. Menjawab masalah dan solusi yang ditawarkan oleh masyarakat. Kita bangun klinik di dekat hutan. Untuk masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar hutan. Jadi mereka tidak harus memilih. Antara harus menjaga pengenang. Atau menyelamatkan keluarganya. Jadi sebenarnya. Apanya solusi yang ditawarkan. Dan luar dari permasalahan itu sebenarnya. Digami dari masyarakat sendiri. Dari masyarakat sendiri. Dari masyarakat sendiri. Dari masyarakat. Dari masyarakat. Betul. Dari masyarakat. Kita ada dengan Mbak Evita. 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 Kenapa memilih YSN satu nama. Khususnya di satu nama. Dari masyarakat sendiri. Untuk meminta ilmu. Atau mempertajam pengetahuan. Ada motivasi apa. Dan rekomendasinya dari siapa. Nah. Jadi. Karena YSN asli punya program yang banyak. Jadi. Ada program kesehatan. Yaitu tadi ada klinik. Kita bangun klinik. Yang mana masyarakat bisa bayar dengan bibit. Bibit pohon. Dan ada di sekolah pengobatan. Untuk. Masyarakat dusun. Yang tidak menebang. Kemudian ada juga. Program konflikasi. Kita menerang pohon di hutan. Kemudian ada. Program change of worry bag. Ada program pertanian organik. Kambing untuk janda. Dan lain sebagainya. Karena kita gak hanya fokus di hutannya. Tapi kita juga ingin memperdayakan masyarakat di sekitar. Dan ada juga. Program pendidikan. Ada asli kit. Asli pin. Intinya kita ingin. Meningkatkan olahraga masyarakat. Terutama juga. Pemuda. Untuk menjadi agen-agen pendidikan konservasi. Juga ada riset. Jadi. Dengan banyaknya. Program-program yang diberiki asli itu. Kita perlu. Mempersiapkan sumber daya. Mempersiapkan sumber daya. Salah sebenarnya juga. Bagaimana agar program-program ini. Berjalan. Sesuai dengan rencana. Dan timeline. Dan capaian-capainnya bisa dilakukan dengan bagus. Targetnya bisa mencapai gitu ya. Jadi. Oke. Kita berarti harus belajar. Lebih jauh tentang monitoring dan evaluasi. Karena program pendidikan banyak. Dan. Semua ini. Apa. Kita ingin. Yang terbaik untuk masyarakat. Gitu ya. Jadi mau. Ini. Kalau mau bagus ini harus sesuai target. Dan tadinya. Bagaimana cara monitoringnya dan sebagainya. Gitu. Jadi awalnya dari situ. Sampai kita udah pernah menyusun monetnya. Di Yayasan ASRI. Cuman. Saya kebetulan baru bergabung 2 tahun. Di Yayasan ASRI. Dan penyusunan monitoring dan evaluasinya itu. Sebelum saya hadir. Gitu. Jadi. Kemudian saya masuk ke ASRI. Saya diberi tanggung jawab. Untuk memegang monet Yayasan. Dan saya mencari. Tahu bagaimana nih saya bisa belajar. Yang komprehensif dari awal. Gitu ya. Apa sih monitoring. Apa ya. Evaluasi. Learningnya seperti apa. Dan baru. Saya tanya-tanya. Kalau orang-orang. Berdapat rekomendasi. Dari beberapa. Konsul tanah ASRI. Juga. Kelienisan satu nama. Jadi. Jadi rekomendasinya dari sini. Ya. Ya. Terima kasih. Buat di stage ini. Jadi. Buat. Buat. Senang beberapa hal disini. Kira-kira. Apa. Komentar ya. Baik. Efikas soal. Perhatiannya. Baik dari Masteri. Fasilitator. Atau bisa. Dari nomos naiknya. Itu bisa. Oke. Oke. Kalau pengatihannya menyerangkan ya. Karena. Bukan yang monoton. Seperti dipulasi. Yang punya materi. Jadi. Kita. Dari kebebasan. Untuk. Perdiskusi. Untuk menyatakan pendapat. Atau. Kalau kita mau tanya. Sampai kita tahu. Juga akan dijawab gitu ya. Sama fasilitatornya gitu. Dan. Fasilitatornya juga bersedia. Untuk. Kita tanya-tanya lagi. Misal. Mbak. Misalnya di. Organisasi lain. Seperti ini. Kira-kira menurutnya gimana ya. Penerapan kedepannya. Biar yang lebih bagus. Seperti itu. Kemudian juga. Ini kan contoh-contoh yang baiknya. Seperti apa. Dan menyebabkan studi kasus juga. Jadi. Tidak hanya. Membahas sama organisasi sendiri. Tapi kita juga dapat. Pengalaman. Dari organisasi lain. Entah ada saponnya. Atau. Serta. Pelatihannya yang lain. Gitu. Makanannya juga yang benar. Karena terdikinya. Makanan soto mantap. Sampai itu. Tadi bilang ke Mbak Adwi. Nah. Ini ada lelungan gak ya. Kayaknya. Sotonya enak banget. Masih kenyang. Masih kenyang. Masih kenyang ya. Berapa mampok? Eee. Dua setengah. Oke. Jadi. Ya memang. Apa ya. Teras yang dibang. Atau teras yang dibang. Itu cukup. Ini terapi. Ini yang sangat terbentuk. Biasanya ada fasilitator. Kalau teman-teman. Teman-teman. Sudah berjalan di teman-teman. Mungkin masih ada ya. Apa yang muda. Apa yang perlu. Apa yang perlu diperkuat. Ya. Dan fasilitatornya. Fasilitatornya, kama-kama pun benar-benar satu nama yang gak ngajarin kita juga waktu di kamaran Siang, semuanya sebuyuk sih, kita bilang ya Masuk saya ya, saya bilang enak gak ya? Nanti kita lihat ya Oke oke Bapak Fita dari segi isu ya, sebenarnya Asana punya isu-isu Memang juga yang tidak jauh berbeda dari apa yang dikatakan oleh asli itu Memang Bapak Fita, ada pemungkinan kolaborasi atau kerjasama Dari dua lembaga Bapak Fita, ada gak ya? Bisa banget, bisa banget, karena kita ada beberapa iliksannya ya Bilih lingkungan, tentu saja Kemudian kita juga ada program pemberdayaan untuk masyarakatnya Entah itu ibu-ibunya atau beberapa-berapanya Karena kita juga ada program yang cemsong body bag Jadi kita membeli mesin cemsong milik para penerbangan piang Tetapi kita tukar dengan modal untuk UMKM Seperti itu Kemudian ada juga program-program pemberdayaan masyarakat lain juga banyak banget Dan itu bisa banget kalau mau dikolaborasikan sama satu nama Jadi orang-orang di atasnya ya Iya Tapi yang suaranya di atas semuanya mendengarnya gitu Iya, siap, siap Oke, oh satu pertanyaan terakhir ya Tadi kita sempat ngobrol sebelum podcast itu Kalau tidak salah manusia itu butuh 730 pohon ya Untuk bisa hidup, apa nyaman sehat itu Masa ada hitung managa, humus pati-patitan ya di mana sampai 1330 pohon ya Oke, ya tadi kita sempat ngobrol ya, tapi siang pernah hal ini ya Jadi saya cerita bahasanya Manusia ini kan memang sehari-hari butuh untuk bernafas ya doang Dan pada dalam SD, kita membutuhkan oksigen dan kemudian mengeluarkan karbon di oksigen Nah, ini tuh yang mengatur sistem ini tuh siapa? Yaitu pohon gitu ya Pocon akan mengambil karbon dan akan mengeluarkan oksigen untuk kita bernafas Nah, jadi saya baca artikel ilmiah dari The Pennsylvania State University Disitu disebutkan bahasanya satu manusia itu hanya untuk bernafas Kita tuh butuh 15 pohon 15 pohon Hanya untuk bernafas, belum untuk kegiatan yang lain Pohon ya, bukan tumbuhan kayak bunga, kak? Tidak, pohon, pohon yang ada batang ya Pohon dewasa Pohon dewasa Bukan tanaman janda, bolo, pipergia, itu belum bukan Apalagi kangkung ya Kangkung Kangkung ada makan Oh iya Jadi untuk manusia bernafas Dan untuk karbon-karbon di oksigen yang kita buat untuk datang diserap itu Kita butuh 15 pohon Nah, tapi kan kita sekarang ini hidup tidak hanya untuk bernafas ya Kita beraktifitas Kita podcast seperti ini, kita sebenarnya mengeluarkan karbon Kita berangkat kesini tadi, naik kendaraan umum atau naik kendaraan pribadi Apalagi pakai exposure fuel Itu juga mengeluarkan karbon Nah, karbon-karbonnya ini banyak sebaju kita, produksi juga mengeluarkan karbon Makanan yang tadi kita makan datang ke pilih kita juga mengeluarkan karbon Jadi banyak sekali karbon-karbon yang kita keluarkan selain untuk kita bernafas Di situ dihitung, di artikel itu dihitung Yang tadinya awal kita hanya butuh 15 pohon Jadinya kita butuh 730 pohon Agar karbon-karbon yang dihasilkan oleh manusia ini bisa-bisa Semuanya tanpa harus membebani atmosfer Jadi keluarnya banyak, tapi yang nyerapnya dikit Jadinya karbonnya lagi banyak-banyak di atmosfer Masih banyak caranya gitu ya, kita masih belum terlambat Karena pohon itu adalah salah satu agen terbaik untuk regulasi pohon Pohon adalah regulator terbaiklah untuk karbon dan oksigen dan apapun yang ada di atmosfer ini Jadi solusinya sih yang paling mudah menurut saya adalah memperbanyak menanam pohon Menanam dan merawat jadinya? Menanam doang gampang Ceremoninya seribu, menanaman seribu pohon gitu kan Tapi jarang ada yang merawatnya sampai besar Apalagi di tempat yang kekurangan air kan? Iya, kecuali di asri Kalau di asri kita rawat pohon-pohon itu dari awal tahun 2007 kita tanam sampai sekarang masih dirawat Dan ada satu fakta lagi yang uniknya Bukan unik ya, cukup mencengangkan Saya juga baca artikel dari NASA Jadi NASA itu dia punya citra saklit yang bagus banget gitu ya Kemudian dia picture gitu dari atas butan-butan yang ada di dunia Dan dia hitung kira-kira sekarang ini berapa sih jumlah pohon di dunia Dan satu manusia ini kalau dibagi rata ke jumlah populasi Satu manusia ini punya jatah berapa pohon Hasil perhitungannya kita punya 61 pohon Kurang ya baca Coba, tadi kita butuhnya berapa? 730 Sekarang kita baru punya udah 61 Kurangnya banyak mungkin Tanganan Oke, ternyata kita sudah sampai di penghujung obor Tapi sebelum menunggu Saya minta Ada komentasi untuk pelatihan kita Pelatihan raya yang sudah diberima oleh Mungkin singkat ada komentasi yang bisa diberikan Oke, jadi Buat teman-teman di sana Yang mungkin teman-teman organisasi, NGO atau teman-teman apapun Karena ponep ini cukup luas ya lingkupnya ya Yang bingung bagaimana karena punya program banyak Atau bingung bagaimana cara nge-tracknya Atau Udah tahu tamu-teman tapi belum tahu Harus belajar kemana Saya rekomenasikan sekali untuk ke satu rumah Karena disini kita akan belajar dari awal banget Pengertian dari awal konsep dasar Sampai diadarin prakteknya juga Dengan fasilitator yang keren-keren Saya sebenarnya mau pengen Kali banyak lagi cerita dari Baik Vita soal Tentang Asri Tapi mungkin Nanti ada info lanjutan dulu Tentang-tentang bisa kunjung website Ya bisa-bisa Kalau mau lebih tahu Tentang Asri Boleh banget Buat visit ke website kita Alam Sehat Terus Dari Atau ke Instagram kita Alam Sehat Terus Dari Oke Mbak Vita terima kasih banyak Selamat Pak Mbak Hati-hati di dalam Pulang ke tempat kerjanya Semoga tetap asli seperti asli Saya Om Bapak Bapak Tus Panik untuk diri di Podcast episode kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax